Halo semua, jika kita berkunjung ke Cirebon, maka tak lengkap rasanya juga kita belum mengunjungi Taman Sari Goa Sunyaragi. Ya, Taman Sari Goa Sunyaragi ini merupakan suatu taman yang memiliki banyak sekali goa yang berlokasikan di suatu tempat seluas 15 hektare. Dan lebih tepatnya terletak di sisi jalan bypass Jalan Rikjian Garsono di Kelurahan Sunyaragi, Kesambil, Kota Cirebon. Nah, jadi Taman Sari Goa Sunyaragi ini sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Sunya dan Ragi. Kedua kata ini sama-sama berasal dari bahasa Sansekerta. Sunya artinya sepi dan Ragi artinya tubuh atau raga. Jadi, Taman Sari Goa Sunyaragi ini dulu digunakan oleh para sultan dan keluarganya untuk bermeditasi dan bersirahat. Nah, Taman Sari Goa Sunyaragi ini sebenarnya berkonstruksi dan berkomposisi sebagai taman air. Karena dulu memang di sini ada danau, itu namanya Danau Jati, tapi Sarah sudah mengharapin. Sehingga dulu namanya adalah Taman Air Goa Sunyaragi, sering disebutnya. Nah, sekarang dipercaya bahwa Taman Sari Goa Sunyaragi ini dibangun oleh Pangeran Karang-Kangen, yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1703 berdasarkan bukunya. Nah, banyak sekali mitos yang melenggupi tempat ini. Salah satunya adalah apabila kita menyentuh patung perawan sunti, maka kita akan selalu mendapatkan jodoh. Tapi jika kita masuk ke Goa Pelangringan, maka kita akan gampang mendapatkan jodoh. Nah, itu juga terdapat mitos bahwa ada seperti jalan pintas untuk menuju kabah yang ada di bekas dari Taman Sari Goa Sunyaragi ini. Begitu. Bagaimana? Selepas dari mitos yang ada, tempat ini merupakan suatu tempat yang cocok untuk wisata sejarah. Benar bukan?